Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gila Bola TV Salam Olah Raga Manajemen Arema FC menyebutkan Evaluasi menuju keputusan Almeida Out sedang berjalan Langkah ini merupakan salah satu upaya Mendengarkan masukan dari Aremania Tuntutan untuk ganti pelatih dari Aremania Kembali mencewat setelah Arema FC menelang kekalahan 0-1 di Kadang sendiri Dari Persija Jakarta Tariakan itu bahkan menggema di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Usai Laga Sebelumnya, media officer Arema FC sudah menyampaikan bahwa Untuk memutuskan ganti pelatih perlu diskusi banyak pihak Banyak pertimbangan pula yang harus benar-benar diperhatikan resikonya Kami mencoba melakukan evaluasi Prosesnya berjalan Tapi evaluasi bukan semata karena tim sedang kalah Lalu diputuskan Kami perlu hati-hati Butuh saran dan masukan Tapi jangan disimpulkan kami masih mempertahankan pelatih Bisa jadi ini sedang berproses Ungkap Sudar Maji Pergantian pelatih Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Liga 1 2022-2023 tinggal menunggu waktu Disebut-sebut ada friksi antara mereka yang masih percaya pada pelatih Eduardo Almeida dengan pihak yang setuju Almeida out Hanya saja manajemen Arema FC tak bisa baru buru-buru mengambil keputusan Mengingat ada banyak pihak yang harus diajak berdiskusi Kehati-hatian manajemen Arema FC ini juga berkaitan dengan adanya resiko dan konsekuensi Yang harus ditanggung bersama atas segala keputusan tersebut Kami disini bicara timing, momentum Sekali lagi banyak pihak yang harus berdiskusi Itu terdiri dari beberapa pihak yang ingin pelatih ini diganti Dan ada pula pihak yang ingin pelatih ini diberi kesempatan Tuntasnya Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih kerana menonton!